Jelang Pilkada 2024, dua partai politik Magetan mulai saling berkomunikasi untuk berkoalisi. Meski masih malu-malu memunculkan bakal calon bupati yang diusung, kedua parpol ini optimis memiliki kesamaan dalam mencari kriteria pemimpin Magetan yang baik ke depannya. Jumat malam, dua partai politik yakni Nasdem dan Golkar saling bertemu di rumah makan, Jalan Diponegoro, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Kedua parpol ini mulai jalin komunikasi untuk mencari pemimpin yang bisa memajukan Magetan lebih baik ke depannya. Dalam pertemuan para elit parpol Magetan tersebut, ada pembahasan terkait kriteria, rekam jejak hingga pendidikan calon bupati yang diusung nantinya. Meski sudah memiliki bidikan bakal calon bupati yang diusung, kedua parpol ini masih malu-malu mengungkapkannya. Dalam pilkada 2024 ini, kedua parpol Nasdem dan Golkar dimungkinkan akan berkoalisi dan membentuk poros pertama di tengah parpol lain yang masih belum bergerak. Kualisi untuk persiapan menjelaskan ada khususnya di Kabupaten Magetan, agar nanti kita saling nyungisi, saling mencari jago yang terbaik, khususnya di Kabupaten Magetan, agar nanti kami dan Nasdem sama-sama merasa sukses, merasa diadai. Sampai hari ini belum, jadi ini kan kita lagi sepakat dulu berkaitan dengan koalisi. Karena memang yang saudara-saudara batalan semua tahu bahwa di Magetan kan memang tidak ada satu partai pun yang bisa memberangkat. Tentunya kita ya harus berkoalisi dengan salah satunya. Kriteria? Kriteria itu tentunya yang paling diinginkan oleh masyarakat Magetan. Karena akan tidak bisa juga, ini Magetan gitu. Tidak bisa mudah-mudahan kita bandingkan dengan Kabupaten yang lain. Kita juga harus kembali lagi bahwa ketiduan masyarakat Magetan ya itu. Artinya gini, bahwa kemudian Magetan secara mendidikan, kemudian resursus sumber daya alam dan lain sebagainya ya kita akan sesuaikan dengan itu. Sekali lagi, ini kita mau cari pemimpin untuk Magetan. Sementara perlu diketahui, Partai Golkar memiliki 5 kursi di DPRD Magetan dan Nasdem 4 kursi. Jika kedua parpol ini berkoalisi, maka dipastikan bisa berangkat mengusung bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Magetan dalam pilkada November 2024 mendatang. Heru Kuswanto, JTV Magetan.